Dari Chicago, Charlottesville, dan sekarang Washington DC, sahabat asyat itu adalah beberapa kota di Amerika yang telah dikunjungi oleh Gugun Blue Shelter. Ya kalau di Indonesia nama kita Gugun Blue Shelter, kalau di Amerika kita dikenal sebagai Gugun Power Trio. Mereka ini sibuk banget nih karena ini merupakan kota keberapa nih di Amerika? Ke 3. Ini ke Amerika itu dalam rangka apa? Tour atau gimana? Kita bikin tour. Ada 7 tempat, 7 titik kita main. Karena kita juga ada merilis album kita, ada 2 album di Amerika. Mereka yang nonton kita, mereka yang boleh dibilang ngefans lah sama kita. Keren loh udah dapet fans di Amerika loh. Semuanya seneng dan responnya bagus, pengen minta kita balik tahun depan. Gugun Blue Shelter yang terbentuk dari tahun 2004 terdiri dari Gugun, sang gitaris dan vokalis. Boi, sang drummer yang handal dan Jono, bassist yang cool. Olga, Rafi, Ayu, gue kedinginan disini. Kalian enak disana hangat-hangat. Aduh ini Buna kasihan banget sih kamu kedinginan. Dibekalin apa sama istri sebelum berangkat ke Amerika? Sebelum berangkat, istri saya bantu saya masukin baju ke kopor. Terus dia nitip surat cinta satu buat saya pas nyampe sini buka. Cuman disemprot dengan minyak wangi dari condet. Aduh, seneng. Bisa cium kalau kangen bisa cium-cium. Meski kedinginan dan kangen keluarga, Power Trio ini selalu semangat untuk setiap pertunjukannya. Pokoknya ini hard rock kesana terus. Dan pada saat tiba di lokasi, penggemar sudah siap menyambut mereka. Apa kabar semuanya? Selamat menikmati! Untuk mempunyai musik mereka di sini dan banyak orang untuk mendukung kultur. Saya pikir banyak itu bagus. Apa tes namanya? Bobo ayam. Chicken-chicken slip. Chicken-chicken slip. Tetap bulan Melayu kayak gini nih. Yaudah kalau gitu kita pamit dulu ya. Dari Washington DC. Sekarang kita kembali lagi ke studio Dasyat. Bye! 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 Terima kasih.